Diskon besar-besaran kembali digelar pemerintah kota Bandung dalam rangka hari ulang tahun kota Bandung ke-214. Bandung Grid Sale 2024 ini memberikan diskon hingga 80 persen. Pemerintah kota Bandung menargetkan omset hingga 50 miliar rupiah. Bandung Grid Sale 2024 digelar pemerintah kota Bandung dalam rangka hari ulang tahun kota Bandung ke-214. Diskon besar-besaran ini diadakan di sejumlah lokasi, salah satunya di Fast Link, Festival City Link. Digelar mulai 13 hingga 15 September, pada hari kedua Sabtu 14 September, pusat belanja yang berada di jalan peta kota Bandung, Jawa Barat ini mulai ramai oleh para pengunjung yang berburu potongan harga. Gelaran dengan tema Affordable Shopping with Love ini menawarkan diskon hingga 80 persen. Hal ini disambut antusias para pengunjung yang berbelanja. Sangat menguntungan sih, cuma soalnya harganya murah banget gitu. Banyak banget pilihannya dari baju kan, ini terus batik-batik juga banyak, terus pilih-pilihan dari kerudung yang lain juga banyak, terus jajannya juga ada. Menguntungannya diadakan ya? Iya, banget menguntungannya. Kalau diskon sih emang yang paling dicari banget ya? Iya kak? Iya. Iya, diskon yang paling dicari banget. Makanya kan ada info, ini banyak diskon di City Link, makanya kesini. Total ada sekitar 200 gerai di Fast Link Festival City Link ini yang tergabung dalam BGS 2024. Potongan harga ini berlaku untuk sejumlah kebutuhan, mulai dari gerai makanan, kebutuhan rumah tangga, skincare, juga fashion. Memasuki hari kedua BGS 2024 pada Sabtu 14 September 2024, penjualan mulai meningkat. Ini luar biasa banget sih di Bandung Grid Sale ini, karena aku tuh gak nyangka banget, kita tuh bawa stoknya tuh minim banget. Jadi sekitar 800 sampai 1000 piece, dan di hari pertama sampai sekarang tuh setengah hariannya ya, satu setengah hari tuh kita bisa kejual 500 piece. Jadi aku antusias banget di tiga hari ini bakal ngabisin produk-produk yang ada di sini nih. Wahana bermain Trans Studio Bandung juga ikut memeriahkan gelaran Bandung Grid Sale 2024. Pada akhir pekan, biasanya satu tiket TSB, dijual dengan harga 300 ribu rupiah. Tetapi dalam rangka hari ulang tahun Bandung ke-214 ini, pengunjung hanya membayar 214 ribu rupiah, sudah bisa mendapat dua tiket untuk bisa bermain seluruh wahana. Para pengunjung TSB mengaku diuntungkan dengan gelaran BGS 2024 ini. Mumpung ada promo, jadi dapat dua tiket gitu. Jadi ya menguntungkan lah bagi saya, karena juga baru datang ke sini juga kan, di Instagram gitu, ada potongan promo. Jadi ya langsung tertarik, langsung ke sini aja gitu. Iya, langsung dari Jambi. Ya, menguntungan banget sih bagi kita, juga menguntungan. Nah, menguntungkan sih. Tau aja dari mana? Dari Instagram. Langsung beli atau gimana? Di online. Online, ya langsung. Jadi lumayan atau gimana nih? Lumayan. Lumayan banget. Ya, menghemat dari harga normal ke diskonnya, ya lumayan lah. Selain Fastlink Festival CityLink dari 19 pusat belanja yang ada di kota Bandung, Trans Studio Mall juga ikut berpartisipasi dalam gelaran BGS 2024. Ada juga sektor lain yang memeriakan Bandung Great Sale, mulai dari sektor pelayanan kesehatan, pendidikan, transportasi, pelaku MKM, hingga sektor food and beverage yang tersebar di sejumlah titik di kota Bandung yang bisa dinikmati masyarakat. Tentunya ini untuk semuanya ya, untuk semua warga yang ada di kota Bandung. Dan Alhamdulillah, momen ini sangat tepat. Karena long weekend ya, hari sinanya libur. Dan kemarin dibuka secara resmi oleh Pak Wali Kota dengan sangat meriah ya. Di Fastlink, antusias warga, dari beberapa mall juga yang kami dengar, kami dapat informasi juga dari, kan kita dibantu ya, sponsornya dari perbankan dari BJB, termasuk juga dari beli-beli, itu terlihat dari transaksi ya. Ini sudah kelihatan cukup banyak. Dengan digelar selama tiga hari, pemerintah kota Bandung menargetkan penjualan dalam gelaran Bandung Great Sale 2024 ini bisa mendapatkan omset hingga 50 miliar rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat. Tim Liputan, CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.